Halo teman-teman penikmat konten ruang sekilas film, ruang selfie apa kabarnya? Atau bagi kalian yang nyasar liat-liat atau memang sengaja nongkrong di ruang selfie ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah hadir menikmati konten ini. Sebuah konten ruang sekilas film yang akan membahas review film yang baru saja saya tonton. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film horror dari negara kita Indonesia yang berjudul Waktu Maghrib yang dirilis pada tahun 2023 di bulan Februari yang lalu. Film Waktu Maghrib merupakan salah satu film horror Indonesia yang menceritakan tentang sebuah desa yang bernama Desa Jati Jajar yang tiba-tiba desa tersebut dicekam ketakutan dan teror saat matahari hendak tenggelam. Mengambil sudut pandang dari toko anak yang bernama Adi, Saman, dan Rani, film ini mampu menghadirkan rasa takut yang bolehlah untuk ditonton oleh penikmat horror Indonesia. Film Waktu Maghrib ini menceritakan tentang aktivitas anak yang bernama Ayu yang selalu memberikan makanan kepada Pak Lengnya yang hidup di tengah hutan sendirian. Scene berpindah juga menjelaskan tentang aktivitas yang sedang dilakukan oleh anak lainnya yang bernama Saman yang hidup bersama neneknya. Sebenarnya dia tidak hidup bersama neneknya saja, tapi dia juga hidup bersama kakak laki-lakinya yang bernama Samyoon yang sering sekali keluar kota untuk bekerja. Namun karena kondisi ekonomi mereka yang pas-pasan, membuat hubungan antara adik kakak ini tidak baik-baik saja. Samyoon sering berlaku kasar kepada adiknya dan menyuruhnya untuk bekerja. Dimana akibat tekanan inilah yang menjadi pertanda bencana di kemudian hari. Waktu Maghrib ini dibulai dengan menceritakan tentang hukuman yang harus dijalani oleh Adi dan Saman akibat sering datang ke sekolah. Saman yang tidak terima dihukum oleh Ibu Waro hanya bisa menggerutu di hadapan Adi dan berharap Ibu Waro mati saja. Scene pun berganti saat Adi dan Saman menaiki sebuah mobil di waktu Maghrib dimana mereka berdua hendak menuju ke sebuah tempat hiburan yang letaknya cukup jauh dari desanya. Man, menurutku ya, gak ada yang belahi makanya marah terus. Adikan kemudian berpindah ke rumah Ibu Waro. Pada waktu itu Ibu Waro sedang bersiap-siap untuk menjalankan sholat Maghrib. Namun siapa sangka pada waktu itu tiba-tiba pintu rumahnya terbuka. Ibu Waro tidak melihat siapapun di luar sana. Namun saat dia menutup kembali pintu tersebut, pintu lagi-lagi terbuka. Dalam kondisi yang mistis ini, kemudian dia dihantui dengan seseorang yang membuatnya terlempar jauh dan membuatnya meninggal seketika. Kejadian mistis yang menimpa Ibu Waro ini membuat semua orang di desa tersebut menjadi geger. Bahkan perjalanan Saman dan Adi yang awalnya hendak menuju ke tempat hiburan terpaksa harus dibatalkan. Mereka berdua segera menuju ke rumah kediaman Ibu Waro untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Melihat kematian gurunya, Adi bertanya kepada Saman apakah kematian Ibu Waro berkaitan dengan kata-kata Saman yang lebih ingin melihat Ibu Waro mati akibat dirinya sering dihukum di sekolah. Adi pun sebenarnya bingung. Bahkan dia pun merasa bersalah atas kata-kata yang pernah dia keluarkannya. Dan karena rasa bersalahnya itu juga yang membuat Adi pun bahak berhalusinasi dimana dia melihat Ibu Waro yang menghantuinya tiba-tiba. Adi Gan kemudian berpindah ke rumah Saman di waktu maghrib. Saat dia sedang menyiapkan makanan untuk neneknya tiba-tiba saja pintu rumah Saman terbuka. Dengan sangat ketakutan Saman kemudian merasa ada malu gaib yang ada di rumahnya. Dan tidak berapa lama sesosok makhluk gaib mengganggu Saman dan mengambil jiwa Saman seperti yang dia lakukan kepada Ibu Waro sebelumnya. Sementara itu di desa jati-jajar kehadiran sosok guru baru yang bernama Ibu Ningsi dimana dia akan mengajar di sekolah SMP yang akan menghentikan Ibu Waro. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang memperhatikan Ibu Ningsi dari kejauhan yang seolah-olah dia mengenal sekali perempuan ini. Dan di hari pertamanya mengajar rupanya Ibu Ningsi adalah seorang guru yang berbeda sekali dengan Ibu Waro yang suka memberikan hukuman kepada mereka yang telah datang ke sekolah. Adegan kemudian berganti saat Samyun baru pulang dari bekerja setelah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Rupanya pada waktu itu Samyun hendak mengambil uang madu yang biasa diantarkan oleh adiknya. Namun sang pemilik toko mengatakan bahwa adiknya sama sekali tidak memberikan madu kepadanya. Dengan perasaan penuh marah dia pun pulang ke rumah dan menghajar adiknya abis-habisan. Dan alangkah kagetnya saat Samyun sedang menghajar adiknya tiba-tiba dia melihat sosok lain yang berada di samping saman. Tidak pakai lama sosok tersebut kemudian menghabisi Samyun dengan alat tajam yang ada di rumahnya tersebut. Dan setelahnya teror ketakutan semakin sering terjadi di desa tersebut. Bahkan di rumah kepala desa pun terjadi insiden di mana dia melihat digantungnya beberapa ekor ayam yang telah mati dengan darah yang bercacaran. Kejadian-kejadian tersebut membuat semua orang di desa jati jajar sangat ketakusan. Termasuk Ayu yang merasa dirinya sedang diawasi oleh arwah Ibu Woro yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Di kelas pun dengan perasaan sangat takut Ayu bisa merasakan bahwa kehadiran makhluk lain yang mengawasi dirinya di mana makhluk lain tersebut menyerupai Ibu Woro. Kejadian-kejadian seperti ini kemudian membuat orang semakin ketakutan. Masyarakat dan pihak desa pun mencoba untuk mengaitkan peristiwa ini dengan Samyun yang tidak lain adalah kakak Saman. Dan tidak pakai lama mereka pun segera pergi ke rumah Samyun untuk mencari tahu keberadaannya. Dan alangkah kagetnya saat mereka mendobrak rumah Samyun mereka melihat Samyun sudah tewas tidak berdaya. Pada waktu itu Adi yang sudah berada di rumah Saman tidak melihat sosok sahabatnya tersebut. Dia pun lekas mencari keberadaan Saman. dan dia melihat Saman sedang berada di Kali dengan kondisi yang sudah sangat berbeda. Dan singkat cerita Saman pun dibawa ke balai desa dan dikurung seorang diri. Dia tidak meluarkan satu kata pun. Bahkan saat Ibu Nisi mencoba untuk berbicara kepada Adi Adi tidak meluarkan kata-kata apapun yang bisa memberikan penjelasan atas peristiwa yang terjadi di rumahnya tersebut. dan tidak jauh dari keberadaan mereka terlihat sosok lelaki bernama Karta yang tidak lain ada Pak Lenya Ayu yang memperhatikan Ibu Nisi yang sebenarnya dia memiliki rahasia tersembunyi. Adegan kemudian berlanjut saat pihak kepolisian datang ke desa Jatijajar untuk membawa Saman. Namun alangkah kagetnya saat mereka hendak membawa Saman rupanya Saman sudah tewas menggantung diri. Kondisi seperti ini membuat Adi semakin sedih karena kehilangan sosok sahabat yang selama ini selalu bersamanya. Ibu Nisi Ayu dan pihak sekolah lain datang untuk memakamkan Saman di waktu itu. Kehilangan Saman membuat Adi sangat sedih. Dia sangat shock dengan kehilangan sosok sahabatnya itu. Di kelas pun gairah untuk belajarnya pun tidak lagi seperti dahulu. Ibu Nisi berbaik hati untuk memberikan jam tambahan kepada Adi jika dia mau. Adi pun karena merasa dirinya sudah ketinggalan pelajaran mengikuti nasihat Ibu Nisi untuk belajar tambahan di sekolah. Namun siapa sangka di waktu maghrib di sekolahnya tersebut Adi kini mendapat teror ketakutan dari sosok malu gaib yang mencoba untuk mengganggunya. Dan benar saja teror tersebut berhasil mengambil jiwa Adi dimana dia sudah dirasuki oleh malu gaib yang mencoba untuk memperdayanya. namun bedanya disini Adi masih bisa berbicara secara normal kepada sang bapak. Selain itu saat ayahnya hendak solat subuh dia melihat karta lagi-lagi sedang menempelkan sebuah jimat di rumahnya dan segera mengusir karta untuk pulang ke rumah. Teror di waktu maghrib masih berlanjut saat seorang anak yang sedang bermain di depan rumahnya di waktu maghrib tiba-tiba hilang. Ibunya yang panik kemudian mencari bersama warga jati-jajar keberadaan anak tersebut dan Adi yang tiba-tiba hilang dari desa tersebut. Dan sekarang teror di waktu maghrib berhasil membuat semua orang di desa tersebut sangat ketakutan bahkan juga di sekolah. Ayu yang berbicara kepada Ibu Ningsi mencoba untuk memberikan jimat yang rupanya ditolak oleh Ibu Ningsi bahwa dirinya bisa menjaga dirinya sendiri. Sekarang menjelang waktu maghrib semua masyarakat di desa tersebut masuk ke dalam rumah. Tidak ada lagi mereka melakukan aktivitas apapun di luar rumah. Namun teror di waktu maghrib masih berlanjut. Pada waktu itu saat hendak mengumbenarkan azar maghrib tiba-tiba terdapat bercak darah dari dalam beduk yang rupanya berisi maya seorang anak yang selama ini mereka cari. Sementara itu Ayu bersikeras untuk pergi ke masjid sholat maghrib agar bisa menanangkan dirinya. Pada waktu dia hendak menuju ke masjid dia melihat sosok bocah yang sedang menunggunya di tengah jalan. Rupanya sosok bocah tersebut tidak lain adalah Adi yang mencoba untuk mengejarnya dengan sebilah celurit. Ayu sangat ketakutan dan mencoba untuk menyelamatkan di salah satu rumah warga. Hampir saja Ayu dibunuh oleh Adi yang menggunakan celurit kalau tidak saja seorang hasib yang berhasil datang membantu di waktu yang tepat. Scene berpindah saat ayah Ayu dengan penuh khawatir menunggu anaknya pulang. Di saat itu tiba-tiba mata ayah Ayu ini melihat sebuah bongkaan berwarna putih kusam. Dia pun mendekat untuk melihat lebih jelas namun alangkah kagetnya saat melihat bongkaan tersebut ternyata kain kapan yang berisi maya saman yang sudah membusuk. Sementara itu di rumah Adi semua orang sedang berkumpul melihat Adi yang sedang kesurupan. Seorang ustaz mencoba untuk meruki Adi dan menyelamatkannya di waktu itu. Sekarang warga jati mencoba untuk berdiskusi dan mencari tahu sebab dan orang yang bertanggung jawab atas teror yang terjadi di desanya tersebut. Singkat cerita mereka semua memiliki satu nama yang dicurigai adalah orang yang bertanggung jawab atas teror ini yang bernama Karta. oleh semua masyarakat Karta dicurigai memiliki ilmu hitam jimat-jimat yang dia tempel di rumah warga serta sikapnya yang mengasingkan diri membuat dirinya tertuduh tanpa bukti yang kuat. Adegan kemudian berganti ke rumah Ayu dimana pada waktu itu Ayu masih shock dengan peristiwa kemarin. Tiba-tiba dia dijenguk oleh ibu guru Ningsi dengan sangat ketakutan mau tidak mau Ayu pun harus merima keberadaan ibu gurunya tersebut terjadi dialog antara ibu Ningsi dan Ayu sehingga cerita Ayu rupanya sudah diberitahu oleh Pak Linya yang bernama Pak Karta bahwa ibu Ningsi adalah orang yang menjadi sebab atas teror yang terjadi di desa ini mendengar kata-kata tersebut Ayu semakin ketakutan dengan kehadiran ibu Ningsi singkat cerita ibu Ningsi pun mengakui sebenarnya bahwa dirinya adalah orang yang memang menjadi penyebab teror di desa ini di waktu magrib namun apadaya Ayu tidak bisa berbuat apa-apa walaupun Ayu sudah tidak berdaya rupanya Ayu masih dilindungi oleh arwah ibu Waro yang selama ini melindungi Ayu karena dia adalah murid kesayangan dan selanjutnya ibu Ningsi pun mengakui bahwa di semua teror yang dia lakukan ibu Ningsi tertawa dengan sangat puas atas teror yang berhasil dia ciptakan melihat ada kebenaran yang harus diunggapkan mau tidak mau Ayu harus menyelamatkan Pak Lengnya yang bernama Karta ini Ayu meminta tolong kepada Pak Lengnya itu untuk membebaskan Adi dan melawan teror dari ibu Ningsi tersebut singkat cerita Karta mencoba untuk menemui ibu Ningsi namun sosok yang dia temui tidak lain adalah seorang anak perempuan yang tidak lain sebenarnya adalah teman masa kecilnya yang dulu hilang di waktu maghrib akibat diculik oleh makhluk halus Karta mencoba melawan dengan jimat yang dia punya namun sekali lagi jimat itu tidaklah berguna hingga pada akhirnya Karta pun terlempar dari rumah ibu Ningsi satu-satunya jalan yang harus dilakukan Karta untuk menaklukkan dan mengalahkan teror di desanya tersebut adalah membakar tempat persembunyiannya yang berada di dalam hutan sementara itu Ayu sedang mencari keberadaan Adi yang rupanya sudah berada di tepi sungai dimana dia hendak menyerahkan jiwanya kepada sang penampar teror makhluk gaib di waktu maghrib tersebut Ayu mencoba untuk menyadarkan Adi namun sekali lagi hal itu sia-sia hingga pada akhirnya Karta berhasil membakar tempat persembunyian makhluk halus tersebut dengan lantunan suara azan yang berhasil menyadarkan Adi kembali adi dan pada akhirnya Adi pun terselamatkan dan jiwanya kembali normal sebagai manusia seperti sedia kalah baiklah teman-teman bersamaan dengan adegan Adi yang sudah terselamatkan ini maka berakhir juga review konten ruang selfil pada kesempatan kali ini walaupun kurang puas dengan akhir cerita tapi saya rasa film ini bolehlah untuk kalian tonton semoga review barusan bisa membuat kalian bisa terhibur di tengah waktu rehat dan sampai jumpa di episode ruang selfil selanjutnya